Intro Dalam usia dan memperingati 33 tahun setia Saya mau dasarkan Refleksi firman Tuhan ini Dari Inji Lukas Pasal 17 Ayatnya ke 11 Sampai ayatnya yang ke 19 Bagian Dari firman Tuhan Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak Yesus Guru Kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka Menjadi tahir Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali Sambil memuliakan Tuhan Dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu Adalah seorang Samaria Lalu Yesus berkata Bukankah Kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir Dimanakah Yang sembilan orang itu Tidak adakah Di antara mereka yang kembali Untuk memuliakan Tuhan Selain daripada orang asing ini Lalu ia berkata Kepada orang itu Berdirilah Dan pergilah Imanmu Telah menyelamatkan engkau Tema Yang saya berikan dalam refleksi Memperingati Ulang tahun setia Yang ke-33 Yaitu Dimanakah Yang sembilan Orang Sudara sekalian Para alumi Para hamba Tuhan Dan para mitra Dalam rangka Ulang tahun ke-30 setia Tahun ini Saya sengaja Mengambil bagian refleksi Pirman Tuhan ini Dari Lukas Pasal 17 Ayat 11 Sampai ayatnya yang ke-19 Ada berapa Hal yang ingin saya mau Refleksikan Dan bagikan Dalam rangka ulang tahun ke-30 setia Kali ini Yaitu yang pertama adalah Tuhan 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 Mau Kita ingat Perbuatan baiknya Atau Tuhan ingat Akan perbuatan baiknya Yang telah ia kerjakan Yang telah ia perbuat Bagi kita Dalam bacaan tadi Yesus menyusuri Perbatasan Galilea dan Samaria Bukan satu kebetulan Yesus menyusuri Karena di tempat-tempat Perbatas seperti inilah Biasanya Orang-orang kusta Berada Dan Yesus menyusuri itu Dan ketika sampai Kepada suatu desa Keluarlah sepuluh Orang yang berpenyakit kusta Berteriak Dan berseru Yesus Guru Kasihanilah kami Ketika Yesus mendengar suara Yang berteriak Dan berseru Kepadanya Yesus tahu Bahwa sepuluh orang Penyakit kusta ini Memerlukan pertolongannya Karena itu Yesus berkata kepada mereka Pergilah Perlihatkanlah dirimu Kepada imam-imam Kesepuluh Orang sakit kusta ini Pergi Menuju Dan bertemu Dengan imam-imam Kepala Sementara dalam Perjalanan Sepuluh Orang kusta ini Sembuh Atau Tahir Ketika Sepuluh orang ini Sembuh dan Tahir Hanya satu Yang sadar Siapakah Yang menyembuhkannya Maka ia mengambil Keputusan Kembali Berbalik Untuk menemu Yesus Yang sedang Dalam perjalanan Juga menuju Yerusalem Yang ketika Satu orang Berbalik Yang sadar Ini Bertemu Dengan Yesus Ia Bersembah Sujud Bersyukur Memuliakan Tuhan Lalu Kata Yesus Bukankah Sepuluh Orang Yang sembuh Mengapakah Hanya satu Yang berbalik Dimanakah Yang sembilan Saudaraku Para Alumi Setia Para Dosen Dan Staf Baik STT Setia Sebagai pusat Induk Di Jakarta Mengunjung STT Yang berada Dalam Wadah Prestasi STT Setia Arahstama Seluruh Indonesia Bahkan Para Hamba Tuhan Dalam Wadah Sindegi KSI Poin Pertama Yang telah Saya katakan Bagian Tadi Saya katakan Bahwa Tuhan Mau Kita Mengingat Kebaikan Tuhan Yang telah Tuhan Perbuat Bagi Kita Atau Tuhan Ingat Apa Yang telah Tuhan Perbuat Bagi Kita Tuhan 33 tahun Lamanya Setia Ada Di Indonesia Dan 33 tahun Lamanya Tuhan Melalui Setia Telah Melakukan Kebaikan Kepada Saudara-saudara Khususnya Para Alumi Setia Dari Angkatan Pertama Sampai Angkatan Terakhir Baik Yang Ada Dalam STTT Setia Dari Jakarta Sampai STT Setia Aras Tamar Di Daerah Bahkan Dalam Wadah Sinergi KSI Kalian Semua Telah Menerima Kebaikan Tuhan Melalui Setia Pertanyaannya Di Ulang Tahun Ke 33 Ini Berapakah Yang Mengingat Kebaikan Tuhan Berapakah Yang Sadar Seperti Satu Orang Yang Berbalik Suku Bersembah Sujud Kepada Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus Bertanya Bukankah Sepuluh Orang Telah Sembuh Dan Telah Tahir Mengapakah Hanya Satu Yang Berbalik Dimanakah Yang Sembilan Orang Kepada Para Alumi Para Hamba Tuhan Yang Telah Menerima Kebaikan Tuhan Saya Ingatkan Lalu Refleksi 33 Tahun Ini Tuhan Ingat Kebaikan Tuhan Kepada Kalian Dan Tuhan Mau Kalian Juga Mengingat Kebaikan Itu Dan Kembali Kepadanya Bersyukur Saya Tahu Ada Di antara Alumi Setia Telah Kembali Bersyukur Kepada Lembaga Yang Pernah Berbuat Sesuatu Kepada Kalian Tapi Alangkah Indahnya Dan Ulang Tau Seperti Ini Dan Lembaga Setia Saya Membutuhkan Kalian Ingat Kebaikan Tuhan Yesus Kan Yesus Mengingat Kebaikan Yang telah Dia Buat Bagi Kalian Setia Didirikan Tuhan Dan telah Melakukan Kebaikan Kepada Kalian 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 Telah Mampu Melayani Kalian Telah Bisa Dan Mampu Menjalankan Tugas Tugas Mulia Sebagai Pelayan Tuhan Di Bergerja Gereja Di Dominasi Dominasi Ya Yasa Pendidikan Pendidikan Dan Kalian Telah Menerima Anugerah Tuhan Yang Kedua Terima Ten Tah Terima kasih telah menonton!